Nanti Mbak Alani Ojo kurang ajar Anak buahku kuduh Kuduh, jadi Taufik Laseder Laseder Taufik Asgab itu Benar-benar biar tahu bahwa Apa itu kejahatan-kejahatan Para sahabat itu semacam itu Harus dihentikan Kalau ada hampirnya kan banyak Banyak orang Mbak Bedira datang Tepannya Mas Hamid Bundang Habib saya Dia ajak kunci saya Tidak kengini Mas Hamid Terkuras Kepada para khabat Karena apa? Rata-rata khabat Tidak kerja Tapi bagaimana bisa Dapat orang besar Antara sahabat satu tadi Yang diberit dulu Nanti Mobil itu yang diincar Yang mana Yang itu diminta Masih Saya mobilnya Minta satu Langsung Forturnya itu Berikan pada saya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi Di channel AADJ Nah teman-teman Kiai Munawir Kembali Menohok Setelah beberapa Waktu yang lalu Beliau sempat Becara Angkat suara Terkait Pilaku dari Khabib-Khabib Ba'lawi Yang mempunyai Gaya dan model Dawir Itu sampai getarap Pemiskinan Istilah Pemelorotan Wah ini gawat Ini gawat Dia dalam video ini Mengungkap banyak Tentang Habib-Habib Yang Mendawir Para muhibbinnya Itu Hingga Milyaran Nah yang pasti Itu semua Atas nama Rasulullah S.A.W Ya demi Rasulullah S.A.W Nah itu bukan Rahasia lagi Bahwa mereka Mendawir itu Atas nama Rasulullah S.A.W Atas nama Majelis Rasulullah Para Habib-Habib ini Mendawir para Muhibbin-Muhibbinnya Itu hingga Luar biasa Ada yang model Seperti Pembebasan Lahan Sehingga Muhibbin-Muhibbinnya Itu banyak Digerakkan Untuk mencari Dana Ada juga Beliau mengungkapkan Seorang Habib Yang mendawir Muhibbinnya Itu dengan Meminta Mobil Dan itu Sudah bukan Rahasia lagi Bahwa Habib-Habib itu Banyak yang Model-model Seperti itu Mereka itu Meminta Sekelas Alpat Itu seperti Cerita Kiai Imad Itu di Lampung Tergantung Muhibbinnya Itu di Kelas Mana Ini luar biasa Ini kawan Saya pikir Senakal-nakalnya Kiai Peribumi Itu Sampai Seperti itu Juga Karena Kenapa Karena Yang kita ketahui Bahwa Kiai-Kiai kita Kiai-Kiai di Nusantara ini Ya tidak Menjual Atas nama Rasulullah Tetapi Yang kita lihat Di lapangan Bahwa Habib-Habib ini Luar biasa Kemewahannya Kehidupannya itu Dengan Penuh Kemewahan Apalagi Dihubungkan Bahwa Kata Kiai Munawiyah Tadi Bahwa Mereka itu Tidak punya Pekerjaan Tidak ada Pekerjaan Sehingga Tingkat Dawirnya itu Luar biasa Kalau untuk Makan Kalau untuk Kebutuhan Itu Seberapa sih Kalau untuk Kebutuhan Tetapi Kalau untuk Memperkaya diri Maka Tingkat Dawirnya itu Pasti Gila-gilaan Pasti Gila-gilaan PWI ini Benar-benar Menyelamatkan Bangsa Terutama Para Puhib-Habib Itu Jangan sampai Terkuras Pada Para Kabaib Karena Rata-rata Kabaib Tidak kerja Tapi Bagaimana Bisa Dapat Orang besar Antara Sahasatu Tadi Dulu Nanti Mobil Yang diincar Yang mana Yang diminta Pak Asi Saya Minta satu Langsung Porturnya Itu Berikan Pada saya Padahal Itu Sebenarnya Kalau kita Melihat Itu ada Wirit-wirit Sebelum Datang Itu sudah Diasmai Sudah Pakai Pakai Semacam Kirin Saya Jagongan Dengan Bus Abdullah Saat Abdullah Saat Itu Mirid Danya Habi Itu Benarnya Mulai Barisan Sampai Subuh Mirid Ini Mengharapkan Saya Ingin Uang Satu Miliar Begitu Pak Dula Saat Di kamarnya Satu Satu Kamar Dengan Pas Pih Itu Langsung Sampai Tenggo Langsung Unsal Sing Noto Melusi Sepuluh So Di Dekesi Sini Padahal Saat Begitu Sahapi Sahapi Selat Subuh Ada Orang Memberi Uang Datang Mobil Kemudian Bawa Uang Satu Miliar Tapi Yang Jadi Kurbat Muhyibin Inilah Yang Kita Sangat Perhatin Bahwa Ini Adalah Sifatnya Adalah Nasional Dimanapun Begitu Sehingga Banyak Para Muhyibin Itu Yang Penting Ngesong Nihabib Sengaja Buju Anak Yol Hati Gagas Itu Banyak Semacam Maka Bagaimana Kita Menyelamatkan Menyelamatkan Apa itu Bangsa Indonesia Dari Kekerasan Dan Keterjaman Para Khabah Itu Kemudian Saya Kebetulan Apa itu Majid Di Maghilan Kebetulan Yang Baca Solawatnya Itu Adalah Habib Laitu Ya Saya Itu Kemarin Tepatnya Hatsi Siapa Hatsi Saya Lupa Namanya Mungkin Banyak Sekarang Hatsi Saya Minta Satu Langsung Forturnya Itu Berikan Pada Saya Padahal Itu Sebenarnya Kalau Kita Lihat Itu Ada Wiret Wiret Sebelum Datang Itu Sudah Dia Asmai Sudah Pakai Pakai Semacam Kirin Saya Jagongan Dengan Bus Abdullah Saat Abdullah Saat Itu Wiret Dan Habib Benar Mulai Barjam Ulas Sampai Subuh Ini Mengharapkan Saya Ingin Uang Satu Milyar Begitu Pak Dula Saat Di kamarnya Satu Satu Kamar Dengan Pas Pih Itu Langsung Sat Tenggo Langsung Unsal Sing Noto Melusi Sepuluh Di TK Sisi Begitu Sahabit Hak Sahabit Selat Subuh Ada Orang Memberi Uang Datang Mobil Kemudian Bawa Uang Satu Milyar Ini Apakah Lilah Apakah Itu Sudah Dituju Pilaruhinya Yang namanya Sekarang Model Model Mahatlah Banyak Sekali Jadi Kita Khawatir Kalau Seperti Apa itu Pak Bapak Sekarang Jadi Bangkrut Dan Habis Uangnya Jadi Bangkrut Dan Juragan Peteknya Sudah Toko-tokonya Tutup Semua Itu Ya Gara-gara Kita Oleh Karena Itu Kita Sebenarnya Ingin Menyelamatkan Densa Kita PWI Ini Benar-benar Menyelamatkan Bangsa Terutama Para Puhibin Itu Jangan sampai Terkuras Kepada Para Kabaib Karena Rata-rata Kabaib Tidak kerja Tapi Bagaimana Bisa Dapat Orang Besar Antara Sahal Satu Tadi Dibilit Dulu Nanti Mobil Yang Dicar Yang Mana Diminta Itu Sudah Gaya Lama Menikon Dose Supaya Kita Ini Benar-benar Apa Itu Ada Kerja Real Bagaimana Kita Melangkah Itu Untuk Pendekatan Misalnya PWE Tingkat Provinsi Soan Jawa Tengah Nanti Jawa Tengah Tapi Nanti Kalau Di Dalam Youtube Sudah Ada Detik-detik Apa Itu Kalau PBMU Diam Diam Saja Apakah Terjadi Mutaman Luar Biasa Tapi Kita Tidak Menginginkan Semacam Itu Tapi Kita Ingin Sebagai Ayah Kita Itu Berkata Peduli Pada Anaknya Sehingga Masalah Apa Itu Masalah Nasad Ini Berser Benar Terwujud Sehingga Kita Nanti Bisa Duduk Bersama Baalali Kumpulkan Perwakilan Sini Dari Awali Songo Kumpulkan Dari Laskar Kumpulkan Perwakilan Semuanya Ada Tawar-penawar Sekarang Satu Misalnya PBI Harus Menjaga Jangan Sampai Ada Gerakan Yang Sifatnya Apa Itu Fisik Kemudian Apa Itu Tapi Yang Mediator Nanti Baalali Oh Jokuran Ajar Anak Guaku Kudu Kudu Jadi Taufik Asgab 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 Itu Benar Biar Tahu Bahwa Apa Itu Kejahatan Kejahatan Para Habib Itu Semacam Itu Harus Dihentikan Sehingga Kita Itu Enggak Repot Sumpah Kumpul Semacam Indonesia Semuanya Gerak Ini Kan Membuat Repot Kita Gara Gara Kelakuannya Kabar Yang Kurang Ajar Dan Itu Anehnya Sekali Para Ngorri Bintu Yodho Mantuk Mantuk Sakit Gereket Gitu Ya Ngorri Dihent Apakah Harus Terjadi Muktan Luar Biasa Apakah Terjadi Gontongan Apakah Terjadi Yaitu Musaura Dengan Tawar Menara Mufakat Ini Menjadi Pemikiran Kita Bersama Terutama Tokoh Tokoh Bagaimana PBH itu Benar-benar Bisa Menjadi Mediator Kalau Enggak Bisa Ayo Kumpul Kalau PBH itu Enggak Mau Ya Kita Minta Minta Para Tokoh Tokoh Nasional Itu Untuk Mengumpulkan Jadi Keluarga Besar Wadisoma Mengumpulkan Untuk Saling Tawar Bahwa Kamu Itu Benar-benar Bukan Jurian Harus Jangan Ngopat Merasa Durian Nabi Karena Memang Bahlawi Kalau Tidak Dilawan Semakin Kemaki Semakin Melelek Salah Satu Contoh Yaitu Di Pondoknya Habib Ternyata Ada Muhyiddin Datang Ke Tempat Saya Laporan Bahwa Setiap Bulan Itu Terus Dikejar Bukan Beli tanah Beli tanah Jadi Harus Bayangin Saya Masih Punya Hutan 8 Juta Untuk Tanah Sana Tanah Sana Tanah Sana Masih Belum Terbayar Ini Benar-benar Bangsa Indonesia Dimescat Jadi Itu Sudah Termasuk Apa itu Teori Nasional Jadi Bagaimana Muhyiddin Itu Miskin Semua Terus Surah KMPT Bapak Saya Tahu Persis Tenaganya Disuruh Nyari Uang Karena Diserai Oleh Habib Pada Saat Kamu Harus Cari Uang Satu Miliar Sehingga Benar-benar Sopernya Itu Sopernya Bang Wah Surabaya Ke Jangan Nagai Itu Karena Target Itu Harus Tercukupi Sampai Satu Mil Untuk Mukhamar Mukhamar Apa itu Ini kan Berarti Kurang Ngejarnya Luar Diasa Satu Mil Harus Ujud Untuk Memiliki Target Sampai Soper Leng Kalau Buru Rad Bayang Kalau Kalit Raja Kalau Khabit Duit Khabit Khabit Itu Soper Yang Bicara Soper Ayam Ke Surabaya Nyupir Itu Benar-benar Saya Itu Perasa Bunci Sekali Dengan Perilaku Perilaku Meringat Apalagi Pemalsu Kuburat Ini Kenapa Orang-orang Kita Diam Saja Enggak Memasukkan Ke Ranah Hukum Ini Mesti Harus Sudah Masuk Ranah Hukum Karena Apa Yang Bisa Dimasuk Ranah Pemalsu Kuburat Itu Sudah Sudah Melanggar Hukum Kenapa Orang-orang Kita Diam Saja Apakah Tidak Bisa Dimasukkan Geran Hukum Apakah Takut Ini Kan Kita Itu Hanya Melihat Begitu Dan Kenapa Kita Kita Mestinya Harus Depel PBI Ini Mari Kita Depel Ke Gust Mos Bagi Mustafa Bisri Depel Ke Pak Marzuki Mustafa Karena Ada Sinyal-sinyal Kalau PBN Itu Diam Terus Ini Benar-benar Fitna Dan Bahkan Mbak Mifta Hulahyang Mengatakan Saya Di Fitna Pendah Dia Diliat Fitna Jadi Mereka Tengah Ini Bagaimana Tidak ada Tabayun Dan Mestinya Nanti Gus Mos Pak Marzuki Dan Sebagainya Itu Tokoh-tokoh Kita Itu Tabayun Dengan PBN Ayo PBN Tidak Bagaimana Anak-anak Ini Akan Perang Jangan Dibiarkan Kan Terjadi Konflik Horizontal Kan Yang Hancur Itu Nko Semua Kita Nko Kasian Yang Orang-orang Yang Alim Nanti Kalau Jadi Gorbat Karena Sasarannya Mesti Mesti Tokoh-tokoh Kia-kia Yang Yang Diancam Dan Kita Minta PWI Ini Ada Yaitu Suatu Gerakan Bagaimana Pesantren Pesantren Itu Jangan Mundang Habait Manas Malas PWI Manas Malas Coba Kalau Kita Lihat Di tempatnya Pak Kia Adina Padahal Ikut Tempatnya Pak Kia Yinawawi Tapi Ngundangnya Habib Rifki Ada Sepandut Tadi Saya Lewat Itu Ya Allah Ya Ya Dengan Jejer Kalau Habib Rifki Difoto Semen Kliwon Nah Ini Namanya Namanya Apa Berarti Mohibir Atau Pengasuh Pondok Itu Takut Ke Habib Apa itu Sedikit Kumatnya Yang Datang Kalau Ada Habibnya Kan Banyak Banyak Orang Bapodira Datang Tepatnya Mas Habib Bundang Habib Saya Ajak Kujur Saya Tidak Tidak Mas Habib Rasuti Bapak Bundang Habib Habib Itu Hebat Dengan Kia Malah Kita Kita Orang Orang Kecil Jangan Tidak Bingung Mas Sampai Itu Dapat Uang Dari Robito Alawiyah 200 Juta Lagi Gontor Lagi Gontor Lagi Tapi Yang Jadi Korbat Mohibir Harus Jangan Ngotot Merasa Durian Nabi Bagaimanapun Kalau Mengantun Durian Nabi Tapi Tingkah Itu Berarti Batal Total Akhlahnya Nabi Tidak Begitu Akhlah Nabi Tetap Innamad Bu Istul Ibutan Mimam Mekar Imat Akhlam Jadi Ulil Had Walau Kana Muram Itu Selalu Kita Sampaikan Jadi Ini tugas PBI Saya Mohon Bagaimana Pesantren Pesantren Itu Jangan Mengundang Habib Ini Kita Kalau Mau Naik Naik Orang Kita Juga Menjauh Kita Jaga Jarak Inilah Yang Harus Kita Perhatikan Saya Di Boya Lali Untuk Ngaji Tapi Masih Ada Apa Itu Habib Ala Idris Di Sana Saya Suruh Cari Membalik Apa Saya Tetap Tidak Mau Gimana Pak Sudah Itu Saya Sudah Baju Tomong Dimana Ada Habib Saya Tidak Mau Ngaji Sekarang Hanya Sudah Begitu Saya Diundang Tetap Saya Menolak Tujuan Saya Apa Bagaimana Mereka Itu Sadar Bahwa Kita Itu Ngaji Itu Dengan Ilmu Oras Solawatan Pro Ada Seperti Bila Pekatan Yang Pelopator Monggo Oras Bahas Nasab Neng Nek Nek Gilem Gilem Ternan Habib Gilem Ternan Yang Rambu Ben Ternan Caru Masyaki Gucara Gus Iman Bus Ramin Sing Wani Melawan Secara Ilmiah Nggak Ada Yang Melawan Sampai Sekarang Ditunggu Nggak Ada Yang Muncul Ini Menunjukkan Bahwa Apa Itu Mereka Tidak Punya Kitab Sejaman Abad Keempat Ternyata Kitab Itu Malsu Kan Tidak Tidak Berilmu Namanya Ini Menikus Pulau Suun Satu Adalah Bagaimana Pendekatan Dengan Para Ulama Sepo Yang Kedua Bagaimana Tugas PBI Yang Kedua Adalah Bagaimana Yaitu Sewan Pondok Pondok Dimohon Untuk Tidak Mengundang Habahim Agar Tidak Manas Manasi PBI Kalau Pesan Sudah Tidak Mengundang Para Habahim Nantikan Insyaallah Habahim Akan Terasa Beneran Terasa Ini Saya Mohon Semacam Itu Beneran PBI Itu Mendatangi Atas Nama Resmi PBI Kalau Saya Marah Marah Di Tempat Tempat Sah Baca Baca Kaya Undang Kaya Habib Kaya Undang Kiai Itu Get D D っと kita tidak ingin perang tidak ingin yaitu untuk gontok-gontokan di antara sesama Indonesia tapi bagaimana kita bisa bermediasi bersama bicara bersama ini benar-benar terwujud kita menyayangkan Gus Iman siap kabarnya tidak mau datang mau apa semacam itu dibiarkan terus ya terhasil terjadi ini saling-saling kita saling menyalakan sana, sana menyalakan sini kalau kita baca Youtube secara tuntas itu sudah masalah kesel si moco kesel merungoknya ini kesel ini apa ini hanya saling penghantar ini yang disebut fitnah jadi saya usul di tempatnya Pak Nawawi itu benar-benar terujud fitnah itu kemana-mana siapa dosa yang paling menanggung dosanya ya PBN tetap kita tetap mengejar pada PBN meskipun saya itu dikatakan oleh Gus Luhans yang itu saya ya Allah kebuka tinggap Allah saya bisa menanyakan benar-benar apar ma'ruf demi bangsa dan negara terima kasih